Balik lagi ke core game lagi teman-teman ya setelah selesai hari raya ilmi 3 pasti ya semuanya yo ayo dan yep Forza Horizon 5 lagi teman-teman Audi HTT RS COP yang tahun 2020 nih coy ini iya duk Astaga Iya ini gue main di pro teman-teman kita lihat performanya ya soalnya gue tapi udah udah kayak kaku gitu kan baru-baru-baru megang ini biasa lah kaku-kaku dikit lah ya Oke ini pakai engine yang cukup langka nih di Forza itu tuh udah jarang-jarang gitu loh maksud gue tuh untuk stocknya sih oke aja handling dan powernya masih menurut gue sih oke oke aja nih coy tapi tapi sepertinya temen-temen ya kalau ngejar buat podium sih sangat susah sih ini kayaknya coy padahal udah gue iya kayak gini coy gue pus-pus banget gitu ya tapi susah banget coy sumpah mobilnya menurut gue terlalu understeer nih coy jadi susah banget buat dikendaliin coy terlalu ya biasanya understeer aja gitu ya ini ini keterlaluan kayak beloknya susah aja kayak celeng banget coy umpah tapi bisa ternyata podium coy di difficulty Pro ya bisa nih coy oke kita Forza Vista dulu nih tuh teman-teman iya seperti yang gue main tadi engine-nya pakai inline-5 coy jadi ini cukup langka ya ini nih buat di Forza Horizon 5 coy diri live sih enggak enggak begitu tahu saya coy gue demen aja ama aluknya kayak sporty banget ya ini kalau di real life itu harganya bisa mencapai satu emang lebih coy kayak begitu loh auto upgrade nya cuma ada di kelas A dan S1 900 aja coy karma serinya kayaknya enggak ada yang unik jadinya langsung aja ke swap engine nih ada inline-4 eh 1,6 liter turbo rally dan ayo 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 iya Allah ini kenapa dikasih 2JZ GTE Forza coy punya nya Forza ya enggak deh gue masih pakai engine yang eh cukup langka ini aja coy dan transport apa namanya drivetrain nya tetap di all-wheel drive ya tapi ini sangat understeer coy serius deh gue nggak tahu coy apakah ini mobil mampu buat di kelas S1 ya tapi sih kalau emang mampu buat di kelas S1 ya mau tidak mau harus wish spoiler penisaan Forza udah kalau mau naikin ke S1 ya ya tutupnya karena ya eh S1 tuh kalau ada enggak ada downforce nya kayak kayak apa ya makin kurang juga ini yang gue enggak demen ini velgnya kegedean coy dari sini ini gede banget loh sumpah Aduh bisa ya S1 ini nanti gue enggak tahu coy semoga sih bisa ya gue enggak ganti deh velgnya cuman ini sumpah kau enggak pedih banget ini lebar maksudnya ya maksud gue tuh kayak begitu loh itu ukuran berapa sih velgnya 20 lupada lu kayak kelihatan tipis banget gitu ya banyak lu Astaga Astaga pakai interest klats coy terus transmisinya gue pakai yang berapa sih ini 7 speed apa berapa sih iris transmission aja lah yang penting unlock itu lho coy tuningnya kayak begitu aja ya soalnya langsung gue bawa online gitu loh sport race differential kayaknya sih kelas Asi ini coy kayaknya ya tapi gue pengen cobain sesuatu yang baru gitu ya kelas S1 deh gue push deh mampu eh enggak enggak tahu sih mampu apa kagaknya coy mulai dulu dari si turbonya coy karena ini single turbo ya race turbo 885 uh gila sih kayaknya cukup sih juga coy iya bener 65 HP sama Exos aja kayaknya langsung S2 coi gila S2 juga coy what Oh ternyata mobilnya upgrade-nya ini loh apa sih namanya itu lebar banget ya tetap ada ya jadi ah susah nih susah nih ini ngepasin lah terkuler lah nah ini bisa intercooler nambah HP tapi nama berat coy enggak bisa nggak bisa udah laywilnya juga masih bisa ditambahin yang sport doang nih cepas S1 900 di coy coba kita intip 635 standar eh tapi beratnya cuma 1,2 ton nih ya nggak masalah 62.000 di coy kita coba cobain aja yang langsungnya livery design itu temen nih am eh sebenernya enggak 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 ini ya temennya enggak mau gue kalau ada yang aneh-aneh kayak gini kayak racing kayak gitu ya aneh aja sih di mobil ini coy kayak ini mobil buat harian aja gitu ya kayak gue pakai ini aja temen-temen 40 years jadi warnanya jadi abu tua ya tapi ada sedikit sikre-sikernya lah kayak begitulah ya alright udah di online itu temen online race by the way ini track ketiga langsung ternyata Akura Audi R8 ah gue nggak sempet ngeliat coy ya udahlah kita lanjut aja apur network condition mulu gitu gitu lah soalnya di tempat gue juga lagi hujan nih coy jadinya koneksi emang bunyi tapi ini mobil-mobil yang worth it buat S1 nih coy lawan-lawan gue semoga bisa sih ya oke jadi lebih tadi gue tuning oversteer sedikit temennya jadi lebih enak dikendalinya yuk meskipun untuk dari segi speednya rada-rada kurang gitu temennya karena cuman 600 HP coy di kelas S1 itu kurang banget gitu loh tujuh tujuh ratus itu udah minimal gitu loh masih gue walah 600 ya nggak ada 700 HP coy waduh kagak kuat coy kalau di balap S1 jayah aduh enggak apa-apa nggak apa-apa nih kayaknya turun nih kayaknya nih nggak bisa nih lima nih gue enggak sih emang tuh handlingnya lebih enak deh tapi enggak nutup deh kalau tracknya kayak begini ya ya kalau emang sirkuit yang banyak banget tikungannya Nah itu baru surpasi ya tapi kalau banyak yang area lurusnya ini tuh sudah tapi bundir Joy bunuh diri udah kayak gitu loh tapi enggak apa-apa tuh udah ya Oh iya di sini ini ada sedikit black atau blitz itu temen nih di tempatnya ya kalian lihat plat nomornya numpuk deh kayaknya belum di pet nih kayaknya belum ada patch baru ya tuh udah enggak nunggu-nunggu di pet biasanya ini baru sembuh nih coi kayak gini nih liat plat nomornya jadi numpuk kayak begitu coy aneh banget dilihatnya kayak begitu lah ternyata enggak turun coy malahan yang belakang gue ini apa namanya susahan buat ngejar gue lah aneh banget gitu kan gue penasaran aja sama ini ya coy ayang depan-depan gue semuanya itu karena itu super duper kenceng gue tadi nggak sempet ngeliat ininya lu eh apa namanya mobil-mobil apa aja yang dipakai kayak orang-orang dulu nah tempat coi Astaga Oke anu tuh udah coy sumpah lah no jarak jauh banget coi buat podium gue ish kayak nggak bisa sih kayak bisa coi nggak bisa mau diputus kayak giwal aku tetap juga nggak bisa tapi emang handlingnya enak sih coi untuk sirkuit yang kecil ya kayak yang di tengah-tengah tuh eh apa itu namanya yang di amal itu coy ya Nah kalau balap disitu coy ini jagonya sih ini tapi ya mana bisa kita nentuin ya track mana buat online-nya gini gitu gini ya nggak bisa pilih-pilih oke di situ ada Cayman ya Iya Ferrari coy ada Ferrari 599 XX Audi R8 nya tetap ya bakmono malah DNF lelala bakmono itu malah DNF kenapa itu coba kita lihat apa ringkat satunya nih coy Cayman Oke siap-siap malah Audi R8 malah Audi R8 kurangnya malahan ya dulu mabuk kayaknya dia tuh perlu di garis bawah juga tahu-tahu dia tadi itu racenya yang ngedapetin podium satu itu dari kru ya kru atau klub-klub lah bilangnya kalau gampangnya ya satu persen doi klub atau kru satu persen itu itu isinya orang-orang tuner-tuner berhandal semuanya dihitung deh jadi emang nggak nggak salah sih ya yang bawa Audi R8 juga kewalaan gitu yang bawa bakmono juga kewala juga di kelasnya satik deh padahal itu mobil lightweight loh yang bakmononya ya temen ya lulu lulu tiba-tiba ngelag coy ya kayak gitu lah itunya coy itu orang-orang yang isinya tuner-tuner baby kru mereka coy gila semuanya itu iya seperti itu tutupnya mobilnya dan amur gue ini mobil fan aja buat dibawa gini kamu modif apapun bisa kok mau swap engine juga monggo coy tapi untuk engine standarnya gue nggak rekomen ya kalau buat online deh swap aja ke eh apa namanya nih 2 jz gte-nya Forza kalau kalian mau bawa ke kelas S1 pasti bisa ngejar podium aja nih bisa nih coy kayak begitu ya tapi untuk eksperimen sih menurut gue kalau buat engine ini di kelas aja coy jadi nggak usah di up-upin ya kelas aja buat di mobil ini seperti itu ya udah kalau gitu kayaknya video kali isu dulu semoga kalian terima kasih ya jangan lupa di-like jangan lupa di-zare di sebar ini yang banyak biar makin banyak yang nonton pasti ya dan Yap gua aja belum kepamil dulu겠죠 sampai jumpa di next video Sampai jumpa.